Intro Sebelum praktikum, jangan lupa ya untuk menggunakan apeda yang lengkap dan cuci tangan menggunakan sabun Langkah pertama, aktifkan 1 sendok teh ragi dengan 15 ml air dan diamkan selama 5 menit Kemudian, campurkan terigu dengan garam, telur, dan juga butter Lalu, masukkan air ragi yang tadi kita sudah diamkan selama 5 menit Kemudian, aduk lagi Dan beri sedikit demi sedikit air Jika dirasa airnya sudah cukup, aduk terus sampai adonan kalis Kurang lebih selama 10 menit Jika sudah seperti ini, tutup adonan dan diamkan selama 30 menit Dan setelah mengembang seperti ini, kita tekan-tekan atau kita kempeskan Kemudian, kita potong adonan menjadi 10 bagian Kemudian, tiap-tiap adonan ditimbang agar beratnya sama dan memiliki besar yang sama Jika sudah, dilanjutkan dengan membulat-bulatkan adonan seperti ini Lalu, jika sudah semua, diamkan lagi selama 30 menit Kemudian, dilanjutkan dengan menggiling adonan sampai tipis Kemudian, siapkan loyang dan olesi dengan butter Taruh adonan dan olesi dengan butter juga Lakukan lagi langkah berikutnya Seperti ini Tumpuk adonan hingga adonan habis Dan terus olesi dengan butter Dan pada tumpukan adonan terakhir Beri olesan dengan kuning telur Dan dilanjutkan dengan menaburkan wijen Kemudian, siapkan oven dan panggang kuenya kurang lebih selama 60 menit Dengan menggunakan suhu 130 derajat Dengan api atas bawah Jika sudah 60 menit Cek keadaan kue Dan jika sudah, angkat Kemudian, potong kue Seperti ini Kemudian, kita kasih tetesan madu Yang merupakan pelengkap dari kue ini Dan menjadi ciri khas kue bin alsan Dan inilah hasil akhir dari kue bin alsan Hasilnya cukup memuaskan Sudah sama seperti yang dituliskan di buku resep Namun, disini saya menggantikan taburan wijen hitam dengan wijen putih Karena tidak menemukan wijen hitam Namun, dari segi rasa Kurang lebihnya sama dengan yang dituliskan di buku resep Terima kasih telah menonton!